Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Habakuk 2 ayat yang ke-1 sampai 3. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, dan tidak akan bertangguh. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, dan tidak akan bertangguh. Judul renungan kita hari ini adalah Menanti jawaban doa, ditulis oleh Patricia Raibon. Sahabat suara kasih, dari balik jendela dapur, saya melihat seekor burung Robin sedang membangun sarangnya, di bawah atap teras rumah kami. Saya senang melihat burung itu menganyam rerumputan, supaya menjadi sarang yang aman, lalu duduk mengerami telur-telurnya. Setiap pagi saya memeriksa perkembangannya, tetapi tidak melihat ada kemajuan yang berarti, telur burung Robin memang membutuhkan waktu 2 minggu untuk menetas. Saya memang bukan tipe orang yang sabar. Saya paling tidak suka menunggu. Apalagi dalam hal berdoa, bersama suami, kami menantikan jawaban doa selama hampir 5 tahun, untuk mengadopsi anak kami yang pertama. Beberapa dekade lalu, penulis Catherine Marshall menulis, doa seperti telur, tidak langsung menetas begitu kita meletakkannya. Nabi Habakkuk juga bergumul menantikan jawaban doa. Dalam perasaan frustrasi, karena Allah seolah bungkam melihat kebrutalan Babel terhadap kerajaan Yehuda, Habakkuk bertekad untuk berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, untuk menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Habakkuk 2 ayat 1 Allah menjawab Habakkuk, dengan menyuruhnya menantikan saatnya, dan menuliskan penglihatan itu, supaya orang-orang dapat segera membacanya, sahabat suara kasih. Sesulit apakah Anda menantikan jawaban Allah, dalam penantian, bagaimana Anda dapat menaati Allah, dengan mengerjakan apa yang telah Allah percayakan kepada Anda. Marilah kita renungkan, hanya saja Allah tidak menyebutkan, bahwa saatnya Babel jatuh, baru akan terjadi enam dekade lagi, sungguh suatu rentang waktu yang lama, antara janji dan penggenapannya. Layaknya telur, doa seringkali tidak langsung menetas, tetapi mengalami pengeraman dahulu, sebelum seluruh tujuan Allah bagi dunia, dan bagi kehidupan kita terpenuhi. Bapak, tolonglah kami untuk percaya, bahwa engkau masih terus bekerja dalam masa penantian kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, Amin.